Welcome back Ya, hari ini Eh, belum opening Yo, sikat Oh, iya Eh, eh, eh Hello, welcome back with me And him, and we are The end Okay, kembali lagi bersama kita di channel Earth Auto Concept Ini malem-malem tadi udah bikin review Ini jam setengah 12 rupanya Koko Eh, ini ada request dari pemirsa semua Untuk mengenai bocoran tentang si Legnum Jadi kemarin ada requestnya tuh riding experience ya Ya, jadi Jadi kita ridingin hari ini Ini berhubung kamera juga gak bisa ngerekam terlalu panjang Dan kalian nanti takutnya bosen kepanjangan video Langsung kita persingkat saja Jadi mobilnya ada di belakang kita Terneng Terneng Eh, salah arah Oke, jadi ya sebelumnya ini Mitsubishi Legnum VR4 Twin Turbo 2500cc V6 Basicnya Oke So, you need to stay in our channel ya Don't forget to subscribe, like, and drop your comment So, ya kita langsung aja ke mobilnya Mungkin pindah ke kamera handphone Nanti kamera ini bakal si Michael yang pegang Tidak Untuk curi-curi Apa? Curi-curi nge-shoot gitu Curi-curi pandang Oke, nanti kita coba performancenya Ini langsung aja Kita ke dalam mobil ya See you guys Halo guys Halo guys Kembali lagi bersama kita Ini gelap Tadi gue matiin lampu bengkel Ini langsung aja kita stutter Dari sebelum itu langsung terlihat VR4 VR... VR... VR4 VR4 Iya, 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 iya Oke, review dulu Sebelumnya Kita pakai lampu, apa, warah kenceng Oh iya Saya takut merusak pintunya Tak apa Mobil rare Tak apa, tak apa Hai Ini tadi sih udah sedikit gue panasin Gimana reviewnya, ini sembari manasin lagi AC gimana? AC dingin Kalau dingin, masih ada audio Iya Tapi nanti kena... Kena ini ya, dia Apa itu namanya Suaranya Copyright Oh iya, nggak boleh ya Jangan, jangan Alvin, jangan Alvin, jangan Alvin, jangan Tapi kata ada suaranya ya Oh waktu itu kemarin dicabut Dicabut ya Oh iya, audio kita lepas ya Iya Oke Cut that Cut that Cut that Ini sebelumnya Gue bocolin dulu Ini mobil Udah Pakai coilover QSC QSC lagi nih QSC lagi dong Yang Apa fin? Yang ada camber plate juga gitu Yes, ini yang Apa Di atasnya basic street Street ya Aduh ini kenapa Steer tinggi sekali Pasti Johan ini Oke, setirnya udah bisa tilt ya Iya, bisa tilt ya Iya, bisa tilt ya Oke Bisa panik banget ya suaranya Oh iya Nyalain lagi di kamera ya, biar kalian nggak bosen lihatin kita doang Oke, ini udah keluar dari Earth Lay by Earth, see you Eh Pak Pak Oke Oke Oke, sebelumnya Gue bocorin dulu Ini kayak kaki Gue pake Advan RS CDM Ring 18 Forge Ya, Forge Dia single piece gitu CDM rims Wah ini enak banget ini, terang Belum make up Aduh, terang Untuk yang kepo buat Speknya Sebelumnya kita udah pernah bahas ya Ya, ada di vlog sebelumnya Di vlog kita sebelumnya Si Magnum ini Ada Nanti kita Tampilin di sini nih Ya, si Thumbnailnya deh Oke Lihat kalian nggak nyasar gitu Ya, takut ntar ketemunya aja Ya nggak apa-apa sih Ya nggak apa-apa Ya, cuma kalian Gue lebih suka yang sedia Gue tadi baca ada beberapa komen dari Pemisah semua Tanya kenapa Kok diulang Kita ngepong Oh iya Gini guys Jadi kan kita berusaha untuk menghargain Kalau orang udah punya copyright Karena kita sendiri Karena kita dipake orang nggak seneng ya Pini Ya gitu Sebenernya bukan gimana-gimana sih guys Lebih tepatnya kita pengen channel kita tuh Bener-bener profesional gitu Gak ada copyright Copyright Jadi ya itu sebenernya alesannya sih Emang keliatannya Kayak aduh risih kan channelnya double-double gitu Tapi kita tuh Kan kita pemain baru gitu Iya, kita nggak ngerti Kita nggak ngerti kan Kita nggak ngerti kan Kita mau berisi nama lah Iya, ibaratnya kita mau bikin channel kita lebih proper Betul Gak cuma How to build a proper car But But a proper channel Proper channel and content Ya kan Jadi ya balik lagi Kita minta maaf dulu But Kalian tolong ngerti kendalaan kita Kita pengen sama-sama sukseskan channel ini Biar langsung terus Dan niatan kita ingin Membawakan sesuatu yang Berguna untuk kalian semua disini Nah, satu lagi kenapa ya Jadi ya re-upload Gak kita hapus aja Ya, ini Jadi Ya, thank you udah belum nonton Cuman barang kalian yang belum nonton Video ini malah dihapus tau Padahal kan kita berusaha Video-video kita baru sharing kan Ya Kan kita kan dikasih peringatan dari YouTube-nya itu Ya Ini video bisa ilang gitu Ya Maksudnya kita tuh Daripada dihapus duluan Mendingan kita benerin endingnya Closingnya kita semua itu Agar tetap channel ini Ya, nongol gitu Di YouTube channel kita gitu Itu daripada tiba-tiba ilang Nanti malahan kalian lihat Ih kok ilang sih Kenapa Gitu kan Nah, sebenernya sih itu sih guys Bahan pemikirannya So Ya kita say sorry dulu sebelumnya Tapi Ya, inget ya Maksudnya kita tadi So, tetap dukung ya channel kita ya Tapi masukannya Thank you banget Yang udah aktif di komen Gua ucapin banyak Terima kasih ya Yang udah notice lah ya Ya udah notice Dan Kita sangat merasa dihargai Paling nih gua Rencanain Gua narik cuman Gigi satu Kedua dan ketiga aja Buat akselerasi ya Nah, gua gak mau nyentuh sampe seratus Karena ini Spoolingnya agak rizi Ya jadi sebenernya Buat kalian Ya kalo gua kayak Anak Kayak gua yang suka Goler-golerin mobil sih Gak ada masalah Gagak penting Cuman kan ini mobil dibikin buat performance ya Iya Gua bikin ini mobil buat lari sebenernya Buat lari Tapi emang kayak Gue pikirin banget Takut kenapa-kenapa Ini bener Oke, kita lihat ya Jalannya kosong ya Kalau gak kosong kita gak mau Kosong ya Langsung aja ya Yuk singkat Oh Iya Tengah Ya itu udah 80 Gua gak tau berapa detik Gua gak tau berapa detik Gua tapi Kebelakangnya Udah semua Ini lebih direksi mobil ini Direksi mobil ini Makanya yang gua bilang di Vlog gua sebelumnya kan Ini mobil Gearboxnya udah Bukan standar VR4 Iya Jadi dia balik Rally RT ini Yes Sudah ada Gearbox EVO 7 Yes Jadi Nah yang kepo-kepo lagi lihat video sebelumnya Buat speknya Iya Kita bacarin dikit-dikit lah Hampir pada kepo ya Enggak boleh Sebenarnya Ini sih kita norutin Request dari pemirsa semua kan Karena Pemirsa ngomong Mau tau leg-nom ridingnya gimana gitu Iya Cuman ya ini Posisi mobilnya nungguin si Evan juga Jadi bisa ngelihat posisi mobil itu Lagi berjalan di luar kayak gimana Betul Cuman ya Tau lah mungkin dia lagi pacaran Iya Iya Itulah Biasalah yang jomblo-jomblo Yang ketemu yang jomblo lagi Iya Tapi yang gak apa-apa Mereka penting nyaman Bener gak? Bener Gender nomor dua loh Oh gitu ya Ini sayang ya Gender berusaha nomor dua Gitu Ini paling gini Max Sebelum Gua kan ngopi-ngopi nih Gua mau ngopi sih Iya Sebenarnya meeting di mobil dikit Iya Gua seneng kalo lagi ngopi Ngeliatin mobil gua Jujur aja itu ritualnya gua disini Ya gua coba sih Nah Kalau mau beli kopi bisa dibawa Hahaha 300 ribu ya setahun ya Hahaha Nah gini deh Gua mau Gua sebenernya lagi galau ya Ya Kalo di Bokal gak ada bodo amat itu Ya Mpik Menurut kalian Udah saatnya belum sih Mpik di rebuild Ya Tapi ya gini Balik lagi Kalo dihitungin Biar kayak gua Tadinya tuh pengen last buildnya Kayak sekarang ya Vinnya Cuman setelah dipikir-pikir tuh Gua mau buka dulu deh Sudah Gua nemu satu bumper bagus Terus Gua tau itu apa Ya itulah Ya Nah kalian komen di bawah ya Gimana? Karena ya pasti Konten lagi buat kalian Hahaha Gua tau lah Entah lu kayak kayak apa Nanti kecil Oke lanjut aja Siap run kedua Run kedua ya Ya run kedua guys Jadi tadi sambil nunggu puter gua DJI on Oke ini gigi satu Gua masih mantel di dua puluh Dan Oke ready Siapnya satu Dua Tuh Tapi yang gua suka Tentang di mobil ya Ben Mobilnya gak bacot gitu Hah? Mobilnya gak bacot Jadi gini nih Gini Meg Sebelumnya prinsipnya Blow off itu kan untuk membuang udara jika terjadi tekanan berlebih ya Bener Di dalam engine bener gak? Ya VR4 itu sesuai besar Iya Perlu nafas udara yang besar Hmm Gua tipe orangnya Gua gak seneng show off Di jalan Kalo emang Si angin blow off itu Gua puter lagi ke dalam mesin Untuk lebih madetin Kompresi anginnya Gua rela Jadi lu ngebuang Offernya itu dari basket doang? Yes Buang Terin aja terus dah Jadi makanya nih mobil termasuk Apa ya Dulu nih mobil Gua jujur aja Pernah masuk 402 Tembus di angka 9 besar sih Iya Dan itu bukan Tempok VR4 yang udah stage 2 apa gak ini Ini gua bener-bener natural VR4 Gua cuma rubah di gearbox Buat dapet korsi bawah Karena VR4 itu nafasnya di atas Hmm Nah gua Tambahin begitu Dan ada sedikit racikan dari saya Dan ini mobil sering diem Dan ini mobil sering diem Pernah gua turunin Iya Dapet 9 gede Iya Ya main sih Orang-orang pada bingung Vin lu bawa mobil belanja emak lu ke pasar ngapain Anjir Gua pada digituin dulu Jangan judge a book way Tapi kan ya emang Gua bikinin mobil untuk agak performance Bukan buat balak Ternyata Jadi tadi ada reviewnya Berapa detik ke 80 nya Ya nanti gua masukin itu Tadi tembuskan Hampir cepe Makanya gua cepet-cepet ngecek rem Hmm Gua gak mau di mobil terlalu berat Tentu koplingnya Twin clutch agak terat Ya itu ada racikan sedikit Hmm Oke Jadi Gimana kita tutup Untuk ini deh Ini aja Gua punter sekali lagi Terus langsung kesana Oke Siap Sambil kita bahas 5 aspeknya Dari kenyamanan Ini gua yang nilai Iya Karena kalau lalu itu full semua ya Yap Ya gua sih udah gak ragu lagi ya Sama coilover ESC Kayaknya amanan 9 setengah 10 lah 10 kalau udah sepuring Betul Betul Iya Jadi ngurangin setengah doang Karena sepuringnya doang Iya ini Setiap lari-lari Tadi pas ngebus kan Wah gua tahan Wah Anjay Iya kelihatan kok Muka Stekul sih Gua tahan Sepatul sih Anjay Aduh ada 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 Terus jog rally Artinya gini enak Masih terlalu Udah lebar kan Gak terlalu ngepress body Bener Terus untuk Ya engine ya Engine Ya gua kasih di Untuk kelas station wagon Yang gua pernah naikin Yang paling kecew sih Oh Thank you Iya Iya 10 lah Untuk Luke Kau sederian lagi buat CDM Lu sih udah Masternya lah CDM More life dulu Kalo gua dikasih di mobil Gua ensasin mas tiga Ya gak goler lagi dong Cape gua Aduh Untuk Ngomong rare Di Indo ini cuma ada satu Yang bener-bener VR core yang Tidak menyambung Menyambung benda di satu Kayak hubungan dia dan kamu Oh gitu Gua suka sesuatu yang asli Bukan kuatan Walaupun kita bisa Membuat mobil sebenernya Bener-bener Tapi gak nyalain juga Kalo lu Membuat mobil lu Cuman maksudnya Untuk ketemuan purist Ini point plus lah Ya Maksudnya Gua gak nyalain kalo kalian Misalnya Custom jadi station wagon Atau jadi bumi Cuma Kalo Binganya asli Tetep lah itu point plus Ya Sebenernya sih Kalo lu pengen tau station wagon Ori atau engga Lihat trimming belakang gua Mekap semua kan Jadi Mudah-mudian keliatan di kamera DJI ini Kayaknya di vlog sebelumnya sih emang udah ada Cuman Tuh buat lebih ngebuktiin lagi Ini mobil bukan yang ganti Mobil dari yang waktu itu Ya ini mobil Gua berani yakin 100% Gak ada sambungnya Pokoknya nih Ya san rupanya gak mungkin seaus ini ya Ini Ini mikrof bawaan semua ini Mikrofnya Dan aktif Yoi Aktif semua Bisa dong 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 Udah 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 terus Aktif semua Udah Sebalik sulit dibahas kok Sedikit aja ya Bocoran Ini mobil Dulu Eh Ini Ambil aja aja tuh kayaknya enak pak jero yang pakenya irit solar blablabla ya namanya ibu-ibu kalau ngeliat mobil baru kan pasti kan langsung ini paling bagus ya kan kalau udah nanya tahun 2000 sekarang 2008 kebawah aja pasti udah ngomongnya mobil bodol bener gak ibu-ibu itu pasti salah ngomong itu itu ceritanya jadi gue tuh dapet mobil udah lama gue jual mobil gue ngerayu ada bini temen gua laki-laki nyimpenin gue rayu gue enakan pak jero daripada mobil ini terus gue jual mobil gue langsung sikat di mobil jadi nyokap gue pas tau ini gue bawa pulang mobil begini ya gue dikarantina di oceh lu lagi apa sih beli begini 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 emang tuh mobil kuat keluar kota langsung gituin emang bisa dipake harian ga mogok itu pasti ibu-ibu selalu karena pertama itu kan berarti pak jero tuh 2016 bener gak yang lu beli 15 eh berarti 2015 guys sorry 2015 gue bawa pulang mobil 2001 jadi dia tau sendiri gimana respon ibu-ibu ya pasti kan kaget kan wah gila ini mobil tahun 2001 bener iya 2001 tapi suratnya lengkap asli iya 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 kan bukan mobil potongan soalnya dan ini tentunya ini ori jadi gue cuma dimaki ya 2 minggu tapi untuk ngomong juga tapi untung bokap gue demen gila karena bokap gue suka sedikit suka jelen jelen dan mobil-mobil aneh dia suka ya keliatan sih dari gudang nah jadi ya gue pede aja gitu ya mudah-mudahan hari ini kalian yang request puas sudah terjawab request kalian dan tetep aktif di komen dan ajak temen kalian untuk subscribe ya like juga so stay tuned in our channel see you in the next video selamat menikmati